Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk anak-anakku siswa madrasa aliyah kelas 10 Kali ini kita akan menerjemahkan bacaan materi kedua, bab dua, tentang Fil Baiti Itu Al-Qiro'ah bacaan Ungdur wakro' wafham Lihat, baca dan pahami Fil Baiti, di rumah Nahnu naskunu Kami tinggal fi Baitin Di rumah Di Medan Sumatera Syamalia Di Medan Sumatera Utara Unwanul Baiti Alamat rumah Syari' Tuba Jalan Tuba Rokmu Sab'a Ashar Nomor 17 Hadha huwa Inilah dia Atopikul Uluwi Lantai atas Wahadha huwa Atopikul Sufuli Dan ini dia Lantai bawah Fitobakil Uluwi Di lantai atas Urobun Ada ruangan-ruangan Minha Di antaranya Urfatun Naumi Kamar Tidur Wahurfatul Mudha Karoti Ruang Belajar Walhammamu Dan kamar mandi Wahfidtobikil Sufli Dan di lantai bawah Ada Hurfatul Julusi Ruang Keluarga Wahurfatul Agli Ruang Makan Walmadbahu Dan Dapur Nahnu Najrisu Fihurfatil Julusi Kami duduk Di ruang keluarga Wanak Kulu Fihurfatil Agli Dan makan Di ruang makan Wanak Rau Dan Membaca Wanak Tubu Dan menulis Wanak Wanadarusu Dan belajar Fihurfatil Mudha Karoti Di ruang belajar Wanah Tasilu Dan kami mandi Fil Hammami Di kamar mandi Wanadbahul Ana'i Mata Dan kami Memasak Makanan Fil Madbahi Di dapur Untur Lihatlah Hatha Abih Ini Bapakku Yajlisu Fihurfatil Julusi Dia duduk Di ruang keluarga Wahua Yakro'ul Jari Data Dan dia Sedang Membaca Koran Wahadihi Umi Dan ini Ibuku Iyatatbahut To'am Fil Madbahi Dia sedang Memasak Makanan Di dapur Wahadihi Uhtih Dan ini Saudari Perempuanku Iyatatuh Sa'idu Umi Dia sedang Membantu Ibuku Ala'idhati To'am Dalam Menyiapkan Makanan Fihurfatil Akli Di ruang makan Wa'ana Akro'u Kitabal Lohatil Arobiyah Dan aku Sedang Membaca Buku Bahasa Arab Fihurfatil Mudah Karoti Di ruang Belajar Aku Muminan Naumi Saya Bangun Tidur Kula Yaumin Setiap Hari Mubakiron Pagi-pagi Sekali Adhabu Ilal Hammami Saya Pergi Ke Kamar Mandi Wa'ata Waddau Dan Berwudu Thumma Usolil Fajro Lalu Solat Fajar Fil Masjidi Jama'atan Di Masjid Berjama'ah Arjiu Ilal Baiti Saya Pulang Ke Rumah Thumma Akro'u Lalu Membaca Wa'ata Ayat Al-Quran Al-Kalim Beberapa Ayat-Ayat Al-Quran Yang Mulia Astahimu Saya Mandi Filham Mami Di kamar Mandi Wartati Malabi Sel Madrasati Dan Berganti Seragam Sekolah Dan Memakai Seragam Sekolah Wabada Dan Setelah Sarapan Wadi'u Walidaya Saya Berpamitan Dengan Kedua Orang Tua Lalu Saya Berangkat Ke Sekolah Dan Setelah Duhur Saya Kembali Ke Rumah Lalu Saya Makan Siang Dan Istirahat Sebentar Dan Setelah Solat Isya'i Saya Makan Malam Bersama Keluarga Lalu Mengulang Kembali Pelajaran Lalu Menyelesaikan Pekerjaan Sekolah Awil Wajibat Del Mansili Atau Pekerjaan Rumah Usyahidu Televisiun Kolilan Saya Menonton Televisi Sebentar Suma Anamu Lalu Tidur Demikian Terjemahan Dari Bacaan Tersebut Kemudian Kita Akan Mengerjakan Latihan Yang Pertama Ikru Al-Ibaratul Atiyah Bacalah Kalimat Kalimat Berikut Pernyataan Berikut Wakul Dan Katakan Sohih Benar Inkan Al-Ibaratul Sohih Jika Pernyataan Tersebut Benar Sesuai Dengan Bacaan Wakul Khotoun Dan Katakan Salah Inkan Al-Ibaratul Khotiatan Jika Pernyataan Tersebut Salah Suma Sohih Al-Khoto Lalu Benarkan Yang Salah Soal Nomor Satu Saya Berwudu Lalu Solat Subuh Pernyataan Tersebut Adalah Sohih Benar Solat Fajar Itu adalah Solat Subuh Nomor Dua Saya Istirahat Di Dalam Kelas Lalu Pulang Ke Rumah Pernyataan Tersebut Adalah Khotok Atau Salah Tanya Benar Adalah Astari Hukolilan Vil Baiti Saya Istirahat Di Rumah Nomor Tiga Atah Hoda Fimalsofil Madrasati Saya Makan Siang Di Kantin Sekolahan Pernyataan Tersebut Adalah Khotoun Atau Salah Karena Atah Hoda Vil Baiti Saya Makan Siang Itu Di Rumah Nomor 4 Arji Uminal Madrasati Bagdaduhri Saya Pulang Dari Sekolah Setelah Duhur Pernyataan Tersebut Adalah Benar Atau Sohih Soal Nomor 5 Saya Mengerjakan Pekerjaan Rumah Sebelum Tidur Pernyataan Tersebut Adalah Khotok Salah Karena Sebelum Tidur Nonton Televisi Dulu Jadi A'malul Wajib Al-Manzili Qobla Musyah Hadati At-Til Visyun Saya Mengerjakan Pekerjaan Rumah Sebelum Menonton Televisi Latihan 2 Ajib Onilas Ilatil Atiyah Wif Kon Lin Nasi Sabiq Pertanyaan 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 Berikut Berdasarkan Teks Tersebut Nomor Satu Aina Taskunu Dimana Saya Tinggal Berdasarkan Bacaan Tersebut Jawabannya Adalah Askunu Fibaiti Bimidan Sumat Rasyam Aliyah Nomor 2 Aina Tatanawal Futur Atanawal Futur Fi Hurfatil Agli Saya Sarapan Di Ruang Makan Hal Tastahimu Qobla Solat Til Fajri Apakah Kamu Mandi Sebelum Solat Fajar Jawabannya Adalah La Astahimu Ba'da Kiro Atil Quran Saya Mandi Setelah Membaca Al Quran 4 Apa Yang Kamu Kerjakan Setelah Solat Saya Membaca Beberapa Ayat Ayat Al Quran Setelah Solat Nomor 5 Kamu Bermak Pertan Dengan Ibumu Sebelum Pergi Ke Sekolah Madatakululah Apa Yang Kamu Katakan Kepadanya Jadi Ketika Kita Pergi Dari Rumah Untuk Sekolah Kita Mengucapkan Assalamualaikum Ya Ummi Seperti Seperti Itulah Kira-kira Contoh Mengerjakan Soal Yang Dari Jangan Bermak Pernah